Hai teman-teman kemarin aku masak sagu mutiara dan paketnya di 537 Ini tuh bener-bener hemat gas banget ya Dan matang secara sempurna Yuk berikut kita lihat caranya Rebus air hingga mendidih Kemudian masukkan sagu mutiara Takarannya sesuai selera aja ya Mau seberapa banyak Yang penting airnya harus banyak Kemudian aku set timer 5 menit Ini sambil ditutup ya Nanti ini sudah mau 5 menit Aku buka Kemudian kita matikan api Lalu tutup lagi Tunggu sampai 30 menit Nah ini aku sudah set timernya Jadi biarkan di dalam selama 30 menit Ini waktunya hampir selesai ya Dan terlihat masih belum matang Masih ada putih-putihnya Tidak apa-apa Kita mau masak lagi Hidupkan kompor Kita masak sampai 7 menit ya Ini aku sudah set timer 7 menit Nanti kalau sudah 7 menit Kita matikan lagi Harus ditutup pakai tutup panci ya Supaya matangnya lebih sempurna Ini waktunya hampir selesai Dan ini masih belum matang Masih ada putih-putihnya Masih ada putih-putihnya Tidak apa-apa Kita tutup rapat ya Nanti setelah hangat Kita baru lihat Dia akan matang dengan sendirinya Matang dengan sempurna Dan bening Dan ini sagu mutiara itu masih hangat ya Masak pakai teknik ini Benar-benar hemat gas banget Ini sudah selesai Siap kita bikin topping Untuk minuman apa aja Dan ini aku Kebetulan bikin Kacang hijau Jadi aku Mau campur dengan Sagu mutiara Sebagai toppingnya Jadi kalau pakai sagu mutiara itu Makanya enak ya Kenyal-kenyal Seperti boba Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa di subscribe ya Terima kasih Sub indo by broth3rmax